Intro Yo senakaman, selamat datang di Laugh Tale Anime Kemunculan sosok Admiral Greenbull alias Arameki Yang mau solo Lord Luffy dan aliansinya di Wano Kuni Benar-benar di luar dugaan Apakah sebenarnya tujuan utama dari Admiral Greenbull ke Wano Kuni? Apakah dia hanya ingin cipika-cipiki saja dengan Luffy? Atau malah dia akan merusak pesta besar yang sedang Luffy dan warga Wano Kuni rayakan? Namun sebelum kita masuk ke dalam videonya Mimin mau memberikan kabar gembira Jika Laugh Tale Anime dan Misfit Society kembali mengadakan proyek George Gondos Yaitu hoodie dan juga kaos Kali ini kami menghadirkan desain eksklusif Yaitu si Panties Fetish Soul King Bro Bagaimana desainnya? Silahkan dicek di crot videonya Untuk hoodie kami menggunakan sistem pre-order Jika kalian pesan sekarang harganya hanya Rp.195.000 saja Dari harga normal Rp.350.000 Sedangkan untuk kaos sudah di-distock ya nakama Karena berbarengan dengan PO hoodie Kaos kami diskon dari harga Rp.160.000 menjadi Rp.119.000 saja Untuk hoodie menggunakan bahan Fleece PE Premium Bahannya tebal Tapi tetap nyaman dan adem ketika dipakai Oh iya kali ini kami menyediakan dua varian warna yaitu hitam dan putih Nah Mimin kembali ingatkan jika hoodie sistemnya adalah PO alias pre-order Jadi kalian pesan dulu baru jaketnya akan kami buat Sedangkan untuk kaos kami sudah ready stock dan bisa dengan pembelian COD ya Nah jangan sampai terlewatkan Untuk pemasanan langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya nakama Pada mauan piece chapter 1053 Admiral Arameki berniat untuk mengalahkan Luffy Dengan tujuan agar dia mendapatkan pujian dari fleet Admiral Asuzuki Itu artinya Green Bull memang mau mengacau di Wano Puni Sehingga hal ini akan menjadi kali pertama pesta yang dilakukan oleh Bajaklaut Topi Jerami Setelah memenangkan pertarungan diganggu oleh seseorang Pertemuan dengan sosok Admiral bukanlah kali pertama untuk kru Bajaklaut Topi Jerami Bahkan sebelum time skip Mereka dibuat hanya bisa pasrah Dan berdoa pada Oda Sensei agar mereka bisa diselamatkan Pada mauan piece chapter 321 Bajaklaut Topi Jerami tak bisa melakukan apapun Di hadapan Admiral Aokigi Selanjutnya pada mauan piece chapter 511 Kru Topi Jerami hanya bisa berlari Dan sama sekali tak mampu melawan Admiral Kizaru Lalu di Arkmarine Fort Luffy tak dapat melakukan apapun ketika Admiral Buakainu Merubah saudaranya Acheung menjadi sebuah donat Namun semua itu berubah setelah time skip Pada address rosa Tepatnya di mauan piece chapter 798 Luffy berkata jika dirinya tak akan pernah lagi lari dari pertarungan Meskipun di hadapannya adalah Admiral Angkatan Laut Ataupun seekor Yonkou Jika dirinya tak mampu mengalahkan mereka semua Maka dia tak akan pernah menjadi Raja Bajaklaut Dari perkataan Luffy tersebut secara tak langsung membuktikan Jika kekuatan Admiral sama dengan seekor Yonkou Sehingga kekuatan dari Admiral Aramaki tak bisa dianggap sebelah mata Bahkan salah satu petinggi Toei sempat memberi bocoran Jika di Wano, Luffy akan melawan Kaido Dan seekor musuh kuat terakhirnya di Akwano Kuni Dan sudah dapat dipastikan jika yang dimaksud olehnya adalah Admiral Green Bull alias Aramaki Karena Admiral dikatakan memiliki kekuatan setara Yonkou Bahkan, Green Bull dengan mudah mengalahkan King serta Queen Menggunakan kenyotannya Sepertinya pertarungan ini akan menjadi pertarungan keroyokan Antara Bajaklaut melawan Admiral Ryokugyu Kekuatan dari Admiral Green Bull memang masih belum banyak diperlihatkan Namun terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian utama mengenai kekuatannya Yang pertama adalah buah iblisnya Buah iblis milik Green Bull memang belum diperitahukan namanya Namun dari penggambarannya kekuatan dari Green Bull berhubungan dengan tanaman Dia dapat menumbuhkan pohon dan bunga di tempat dia berpijak Selain itu, dia juga dapat menumbuhkan bunga di punggungnya Dan merubah jari-jarinya menjadi seperti akar pohon Kekuatannya mirip seperti buah iblis Logia Selain itu, pohon dan tanaman sebenarnya masuk ke dalam elemen alam Namun banyak teori yang mengatakan jika buah iblis Green Bull Merupakan mythical zone itu hitonomi model Forest Guard Yang kedua adalah kemampuan hakinya Kekuatan haki yang dimiliki oleh seorang Admiral Angkatan Laut Tak perlu diragukan lagi Jika kalian perhatikan, Oda lebih menonjolkan kemampuan Kenbunso kuno haki Dari Admiral Fujitora Dimana Fujitora mampu bertarung dengan baik Meskipun dirinya tak dapat melihat Sedangkan Admiral Green Bull Sepertinya Oda lebih menonjolkan kemampuan dari armamen daki miliknya Jika kalian perhatikan penampakan Green Bull di Mawanti Chapter 1053 Akar yang dia buat dari jari-jari tangannya dilatih dengan armamen daki Selain itu, pedang yang dia bawa sepertinya juga sudah mencapai level Kokuto Alias berubah menjadi pedang hitam permanen Dimana sebelumnya, hanya dua orang saja yang bisa mengubah pedang menjadi hitam permanen Yaitu Mihawk dan Ryuma Hal ini akan menjadi semakin menarik Karena di Alku Wano Kuni ini, pedang hitam alias pedang Kokuto Sempat disinggung oleh Tenggo Yamahitetsu dan Gyukimaru pada Zoro Namun Zoro masih belum mendapatkan jawaban Bagaimana sebenarnya pedang bisa berubah menjadi Kokuto Sehingga dengan kemunculan Aramaki Mungkin bisa sedikit menjawab pertanyaan tersebut Tujuan utama Aramaki datang ke Wano Kuni untuk membawa kepala Luffy Dan buah Kainu sudah mewanti-wanti agar dia tak melakukan hal yang tidak berfaedah di sana Nah, kemungkinan besar kru Topi Jerami memang akan melawan Aramaki Yang mencoba Solo Lord Luffy Banyaklah Topi Jerami saat ini bukanlah kaleng-kaleng Setelah buff yang diberikan oleh Oda Sensei saat mereka berhasil mengalahkan bajak laut kebun binatang Luffy saat ini sudah berhasil membangkitkan kekuatan buah iblisnya Model Nika Luffy membuatnya memiliki kekuatan imajinasi tanpa batas Bahkan kekuatan pohon yang dimiliki oleh Aramaki bisa dirubah menjadi karet nantinya Selain itu, saat ini Luffy juga sudah menguasai Advance Houssoko Haki dan Advance Armament Haki Selanjutnya ada Roronoa Zoro Sepertinya dia yang akan paling antusias untuk melawan Aramaki Jika benar pedang yang dia punya sudah berubah menjadi pedang Kokuto Saat ini Zoro sudah menguasai Advance Houssoko Haki Jadi serangannya sudah bukan kaleng-kaleng lagi Selanjutnya ada Sanji Tubuhnya saat ini sudah resmi mendapatkan kekuatan modifikasi genetik dari keluarga Germonya Bahkan Sanji saat ini sudah mengupgrade panas dari api miliknya Serangan Ifrit Jambenya saat ini memiliki api dengan warna biru Selanjutnya ada Jinbei Mantan Shichibukai ini tak bisa dianggap remeh Kemampuan Taijutsunya yang dikombinasikan dengan Haki Benar-benar sangat membagongkan Lalu Yamato pasti tak akan tinggal diam Melihat calon kaptennya akan diperlakukan tak senonoh oleh Ryoku Gyu Jangan lupa jika Yamato sudah mampu menggunakan Advance Houssoko Haki Dia juga adalah pemakan buah iblis Mytical Zoan Selanjutnya ada Brook Yang tak akan mempan jika dirinya dikenyot oleh Aramaki Karena Brook memang saat ini hanyalah tulang belulang saja Jangan lupakan Frankie, Robin, Nami, Usopp, dan Chopper Dan juga mendapatkan buff di Aquano kali ini Jika benar Luffy berhasil mengalahkan seorang Admiral Maka nilai buronannya pasti akan kembali naik Mungkin Oda sengaja menyamakan nilai buronan dari Luffy, Kit, dan Love Setelah berhasil mengalahkan Yonko Agar perbedaan bounty mereka tak terlalu jauh Setelah Luffy berhasil mengalahkan Admiral Green Bull Dan nilai yang paling cocok untuk bounty Luffy adalah sebesar 4 miliar beri nantinya Nilai yang lebih besar dari Kit dan Love Namun masih di bawah sedikit dari nilai bounty milik Akagami No Shanks Sehingga ketika mereka bertemu nantinya Luffy masih harus sungkem pada Shanks Yos nakama itulah video teori mengenai kekalahan Admiral Green Bull Oleh kru Topi Jerami Jika nakama menyukai video ini jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece Arigato Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya